Halo semuanya anak-anak selamat pagi, sehat terus dan juga semangat selalu belajar sama buku rumah tim walaupun melalui video yang penting anak-anak semangat ya nah anak-anak harus tetap di rumah dulu belajarnya karena masih ada wabah pandemi corona ya jika sudah selesai ada wabah ini pasti kita bisa bertemu lagi di sekolah dan kita bisa belajar lagi sama buku rumah tim dan juga teman-temannya lain nah sebelum kita belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu close your hand and close your eyes, let's pray together teman-teman mari kita berdoa belajar bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai kita masih belajar bertema alam semangat di hari kedua di minggu pertama nah disini buku rumah tim sudah punya banyak gambar ada gambar bintang, bulan, matahari, bumi, awan dan juga petir biasanya kalau hujan keras, hujannya deras pasti ada petir di langit nah disini buku rumah tim sudah ada tulisan-tulisannya sudah sesuai dengan gambar tulisannya tapi tulisannya masih diacak nanti mama dan papa seperti biasa membimbing adik-adiknya di rumah dan juga menggambarkan gambar ini di kertas APS jika kertas APSnya habis bisa menggambar di buku tulis atau di buku kotak nah disini ada tulisannya banyak dan juga gambarnya banyak nanti anak-anak tugasnya adalah memasangkan gambar sesuai dengan tulisannya nah buku rumah tim mulai ya untuk pelajaran yang pertama materi yang pertama ini ada gambar bintang nanti anak-anak cari di sebelah kanannya tulisan bintang B I B N T A T A N bintang kemudian tarik garis cocokkan ya gambar bulan kita cari B U Bu L A L A N bulan nah disini dibawah bulan ada matahari kita cari tulisan M ama, t a k, h a h, er iri, matahari Anak-anak belajar, boleh sambil mengeja ya Dibantu oleh mama dan papanya Disini ada bumi, bu bu, m ini, bumi Kita cari awan, awan, awan Kalau petir tulisannya P, E, T, I, R, petir Nah, itu tadi materi yang pertama kita menghubungkan gambar dengan tulisan Nah, disini ada materi kedua yang bukul martin Bukul martin disini sudah punya hujan Sudah ada gambar hujan Ada gambar awan dan juga titik-titik hujannya Nah, di dalam awan ini ada banyak angka Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga angka 0 Nah, disini titik-titik hujannya bu guru sudah ada banyak Tugasnya anak-anak adalah titik-titik hujannya ini diberi angka sendiri Misalnya nih, seperti ini Kita beri dari yang pertama kita menulis angka dari yang terkecil sampai yang terbesar Ya, itu 20 Lihat disini angka 1 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah, disini ada angka 10 tidak? Disini banyak ada angka Ada angka 1 sampai 0 lagi Nah, dari angka 0 sampai angka 9 ada disini Nah, tugasnya anak-anak adalah setelah angka 9 ditulis angka 10 Anak-anak mencocokkan sendiri Disini ada angka 1 Angka 0 Jika angka 10 Angka awalnya adalah angka 1 Kemudian ditambah dengan 0 Jadinya 10 Setelah 10 disini ada urutan angka 11 Caranya bagaimana menulis? Seperti tadi Anak-anak mencari akannya sendiri Angka 11 terdiri dari 2 angka Angka apa saja itu? Angka 11 adalah angka 1 dan 1 Menjadi 11 Setelah 11 ada 12 Cari disini angkanya Pertama angka 1 dulu 12 Kemudian angka 2 dulu Nah, setelah angka 1 anak-anak menulis angka 2 Seperti ini ya Setelah 12 Cari 13 Disini tidak ada angka 13 Anak-anak yang menyusun sendiri angkanya Tulis dulu angka 1 Setelah angka 1 adalah angka 3 Kemudian 14 sama Angka 1 dulu Kemudian angka 4 Biasakan jika Balasan angka 1 nya di depan ya Kemudian habis 14 ada 15 Angka 1 dan juga 5 1, 5 Ada disini angka 1 6 Jadi 16 Kemudian 17 1, 7 Cari lagi disini angka 18 1 dulu Kemudian 8 Disini habis 18, 19 Angka 1 dulu Kemudian 9 Nah, setelah angka 19 Nah, ada angka 20 Coba disusun angka 20 Yang pertama adalah angka 2 dulu Kemudian di belakangnya adalah angka 0 Nah, itu anak-anak menyusun angka sendiri ya Nah, itu tadi pelajaran yang kedua Materi kedua kita Menyusun angka sendiri Sekarang yang ketiga adalah Anak-anak Ini gampang sekali Nah, Bugur Martin tempelkan dulu Kertas HPS nya Disini adalah kertas HPS kosong Nanti jika anak-anak kertas HPS nya habis Boleh menggunakan buku kotak Atau buku tulis Disini Bugur Martin punya yang namanya Kertas origami atau kertas lipat Berwarna kuning Tugasnya anak-anak adalah Menggunting Kertas origami berwarna kuning ini Membentuk bulan sabit Jika anak-anak kesulitan membentuk bulan sabit Tugasnya mama dan papa Menggambar kami kertas origaminya Gambar bulan sabit Kemudian anak-anak bertugas untuk menggunting Bugur Martin disini sudah punya kertasnya Nah, sudah Bugur Martin gambar bulan sabit Nah, setelah digambar anak-anak menggunting Digunting dia bulannya Jika bulan terbit pada malam hari Biasanya bulan menerangi langit malam yang gelap Agar langit terlihat terang Nah, sudah berbentuk dia bulan sabit Sekarang tinggal ditempel saja Nah, ditempel dia Seperti ini Nah, ditempel Jadilah dia bulan sabit Itu tadi ada tiga materi kita hari ini Yang pertama Menghubungkan gambar dengan tulisan Yang kedua Menyusun angka dari 1 sampai 20 Dan yang ketiga adalah Menggunting bentuk bulan sabit Dari kertas origami Nah, sekian dari Bugur Martin Kita berdoa dulu Sebelum selesai belajar Close your hand and close your eyes Let's pray together Teman-teman Mari kita berdoa pulang bersama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Om Dewa Suksema Parama Asintia Ya Namah Swaha Om Santi 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 Om Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye